Kisah Rasulullah SAW tidak ingin diistimewakan oleh para sahabat diriwayatkan dalam satu perjalanan. Saat itu, Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk menyembeli seekor kambing agar bisa dimakan bersama-sama. Salah seorang sahabat berkata, Wahai Rasulullah, biar aku yang menyembelihnya. Seorang sahabat lainnya berkata, Wahai Rasulullah, aku yang akan menguliti kulitnya. Kemudian, sahabat yang lainnya lagi juga berkata, Saya yang akan memasaknya ya Rasulullah. Mendengar hal tersebut, Rasulullah kemudian berkata, Aku yang akan mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Mendengar hal ini, para sahabat lalu berkata, Ya Rasulullah, cukuplah kami yang mengerjakannya. Engkau tidak perlu ikut menyelesaikannya. Mendengar perkataan para sahabat, Rasulullah tampak tidak menyukainya. Beliau pun kembali berkata, Aku mengetahui kalian mencukupkan aku. Namun aku tidak suka terlihat berbeda daripada kalian. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai seseorang dari hambanya berbeda di antara yang lain. Rasulullah tetap ingin bekerja, meskipun mendapatkan keistimewaan dari para sahabatnya.